Assalamualaikum, jajanan kekinian satu ini cocok banget jual di sekolahan maupun di pinggir jalan Jual 2 ribuan aja, insya Allah laris manis Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih Siapkan 500 gram sayap ayam, ini aku beli dengan harga 14.000 rupiah di darahku Sekarang cuci sayap ayamnya sampai benar-benar bersih Potong sayap ayam menjadi 10 bagian yang sama rata Seperti ini hasilnya Sudah dipotong 10 sama rata Kalau misalnya 11, ada yang kecil gak apa-apa ya Nanti kita bisa tambahkan, kalau ada yang kurang nanti tusukannya Langsung aja siapkan tusukan cilok Kemudian tusukan kurang lebih 2 potongan sayap ayam seperti ini Karena sayap ayam itu ada bagian tulang dan ada bagian dagingnya Jadi kita bisa tusukan dulu bagian dagingnya seperti ini Kemudian bagian tulang di atasnya Saat memotong sayap ayamnya kan panjang-panjang ya Seperti ini, jadi usahakan kita nosuknya juga panjang-panjang Supaya nanti hasilnya terlihat besar Selesai ditusuk semuanya Mendapatkan 28 tusuk Untuk pertusuknya ada yang kita isi 2 potong pertusuknya Atau 3 potong pertusuknya Sesuaikan aja dengan besar kecilnya ya Misalnya ada yang kekecilan bisa kita tambahkan Jadi harus sama aja gitu ya untuk ukurannya Siapkan gelas takar Masukkan 1 sendok teh garam Untuk perenyahnya kita gunakan setengah sendok teh soda kue Masukkan 2 saset bawang putih bubuk Atau setara dengan 1 sendok makan Kemudian masukkan juga 1 sendok makan kaldu ayam bubuk Atau setara dengan 1 saset Masukkan 1 butir telur ayam Dan 500 ml air Aduk sampai tercampur rata Sudah tercampur rata Masukkan sayap ayam yang sudah ditusuk tadi Rendam atau marinasi ayamnya kurang lebih selama 20 menit Sambil menunggu marinasi Siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang Disini aku menggunakan merek segitiga biru Supaya makin gurih dan enak lagi Tambahkan 1 sendok makan penuh cabai bubuk Disini aku menggunakan merek Aida Aduk sampai tercampur rata Panaskan minyak goreng di api sedang Cenderung kecil Kita tunggu sampai minyaknya cukup panas Sambil menunggu minyak cukup panas Langsung aja ambil sayap ayam yang sudah dimarinasi Kita ambil secukupnya dulu ya Kemudian masukkan ke dalam tepung kering Ini bisa sambil kita goyang-goyangkan seperti ini Sampai cukup tebal Sudah cukup tebal seperti ini Masukkan lagi ke dalam air bumbu marinasi Tunggu beberapa saat Kemudian masukkan lagi ke dalam tepung kering Balur-balurkan lagi sampai tebal Supaya hasilnya maksimal Kita bisa balur-balurkannya satu-satu Seperti ini ya Supaya nanti hasilnya bisa tebal Keriting dan bagus Sudah keriting seperti ini Siap untuk digoreng Minyak sudah panas Langsung aja masukkan ayam yang sudah kita tepungin tadi Masukkan secukupnya aja ya Secukupnya minyak Supaya hasilnya bisa matang sempurna Goreng di api sedang cenderung kecil aja ya Supaya bagian ayam dalamnya matang Dan bagian luar tepungnya pun ikut matang Nah warnanya pun sudah kuning kecoklatan seperti ini Tandanya sudah matang Bisa diangkat kemudian tiriskan Selesai digoreng semuanya Nah ini dia chicken ayam Atau sayap ayam crispy Siap dinikmati selagi hangat Atau dijual Untuk jualan Siapkan plastik perapatan Seperti ini Kemudian masukkan Satu tusuk chicken ayam crispy Nah ini ukurannya tuh besar ya teman-teman Dan ini bisa kita jual Dengan harga 2 ribuan aja Jualan seperti ini bisa banget teman-teman Gunakan sepeda motor Jadi keliling sekolahan gitu ya Apalagi kalau pakai saus sasetan Seperti ini untuk pertusuknya Dijamin deh anak-anak pasti beli terus Karena kalau pakai saus sasetan seperti ini Anak-anak itu terlihat lebih mewah ya Jadi anak-anak itu pasti seneng banget Dan ini yang bikin omset kita Bakal semakin konsisten Malah semakin meningkat Taruh saus di atas chicken Seperti ini Nah secara tampilan menarik banget kan Dan rasanya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah enak banget Ini tuh bener-bener super crispy Walaupun gak pakai tepung mesena Tapi ini bener-bener keriuk banget Gak keras sama sekali Mungkin karena ada telurnya ya Ini bikin jadi kulitnya itu Atau tepungnya itu empuk banget Enak banget Dan di tepung keringnya tadi kan ada Bubuk aidanya ya Jadi menambah kesan gurih Dari chicken wings ini Teman-teman wajib cobain di rumah Enak banget pokoknya Dari modal kurang lebih 35.500 rupiah Dapat 28 tusuk Modal pertusuknya jatuh di 1267 rupiah Kita bisa jual 2 ribuan Udah untung banget Atau sesuaikan aja Dengan tempat tinggal Lidara masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencoba